Salah saya lihat sih, yang paling penting sebenarnya ya Pak, setelah saya pelajarin selama berbisnis nih Pak, menurut pengalaman saya ya Pak ya, bisnis itu kita tuh kalau cuma hitam di atas putih bisa dilanggar Pak. Kalau kita bikin suatu perjanjian bisa dilanggar Pak. Balik lagi ke karakter Pak, ke karakter dari partner bisnis kita. Orangnya emang kalau nggak mau nipu, kita nggak usah pakai tulis hitam di atas putih, nggak usah bikin agreement panjang lebar satu buku, emang dia nggak bakalan nipu, emang sifatnya baik. Nah kalau Rudy sendiri, mengartikan investasi itu seperti apa? Oke, saya itu kalau investasi yang saya lakukan itu biasanya ke perusahaan yang saya bangun sendiri Pak. Kalau portfolio yang Bapak lihat tadi, semuanya itu mulai dari nol Pak. Walaupun ada yang perusahaan yang saya beli, saya investasikan, tapi saya nggak masuk secara fundamental. Yang saya investasikan mereka tetap berkembang. Tapi kalau perusahaan yang saya bangun, itu saya bangunnya dari nol atau benar-benar dari awal. Biasanya yang saya lakukan itu saya melakukan kajian atau feasibility dan analisa potensi-potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat perpaingan yang sehat antar pengguna, dan sebagainya. Baru kita mengkaji, menganalisa. Lalu akhirnya saya menghitung investasinya, baru akhirnya ujung-ujungnya keluar. Visible untuk dilakukan atau tidak. Ujung-ujungnya seperti itu Pak. Tocok. Saya sendiri setuju ya, kalau berinvestasi yang paling utama ya di bisnis sendiri. Nah, tapi kedua baru kita mungkin melihat peluang-peluang yang lain ya. Nah, di dalam berbisnis, saya lihat Rudy kan berinvestasi di berbagai sektor ya. Termasuk baru-baru ini kan Rudy juga berinvestasi di Liga Sport ya. Iya Pak, klub sepak bola tadi Pak. Klub sepak bola itu ya. Nah, itu apa yang membuat Rudy tertarik akhirnya masuk ke bidang yang berbeda ya? Oke. Jadi, memang saya selalu melakukan diversifikasi bisnis lah. Diversifikasi bisnis kita lakukan untuk membuat holding company ini, bisnisnya diverse dan terkonsolidasi ke pusat, ke Prestige Corp Holding. Nah, kenapa masuk ke olahraga? Olahraga ini, kalau di Indonesia itu kan penganut pecinta sepak bolanya itu luar biasa tinggi. Udah kayak di Brazil begitu Pak. Jadi, istilahnya itu udah seperti apa ya, udah kayak agama kedua lah itulah. Sepak bola itu tinggi sekali. Dan kebetulan saya berpartner dengan Rats Entertainment, Rafi. Jadi, Rafi adalah salah satu figur yang menurut saya luar biasa dan kerja keras sekali dan mempunyai eksposur yang sangat tinggi. Pada saat kita membeli klub bola Liga 2, saya bilang ke Rafi ini harus di pairing dengan Rats Entertainment supaya kita bisa dapat sponsorship. Pada saat itu Liga 2, untuk Liga 2 klub sepak bola yang lain mendapatkan sponsor 500 juta, 100 juta, itu aja sulit. Setengah mati, Pak. Karena sekarang misalnya saya nanya Pak Hermanto, Pak, sponsorin dong klub saya Liga berapa? Liga 2. Siapa yang nonton Liga 2? Ngapain gue sponsorin dulu? Kan gitu. Tapi karena kita pairing dengan Rats Entertainment yang memiliki total jumlah subscriber dan follower di atas 100 juta, YouTube-nya aja di atas 20 juta, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Total subscribernya 100 juta lebih, Pak. Menjadikan dia adalah content creator dengan total follower tersinggi di Indonesia sekarang. Itu akhirnya kita mendapatkan pemasukan sponsorship total 27,5 miliar, Pak. Padahal 500 juta aja susah. Jadi klubnya kita beli udah gratis, bayar OPEX, operational expenses-nya gratis, bayar official dan pemain-pemain top kita, akhirnya kita naik ke Liga 1, Pak. Karena uang dari sponsor. Sponsor kita banyak, tuh. Wah, maka baju kita kayak koran, Pak. Sponsor semua, Pak. 6M, 7M, 6M, 7M. Itu selalu baju klub bola kita udah kayak koran, Pak. Tapi akhirnya, kita jadi dapat memberikan banyak bonus kepada pemain. Pemainnya juga senang. Kita akhirnya bisa melawan Fenerbahce. Waktu itu di Turki, pemain kita kita kirim ke Turki dan melawan konnya sport pada saat itu. Dan itu menjadi kebahagiaan tersendiri. Klub Liga 2 Indonesia berlagak di Eropa dan disiarkan secara langsung. Gitu. Tadi memang perolehan dana itu pun dimanfaatkan untuk meningkatkan potensi dari para pemain. Dan tentunya dari struktur tim intinya juga harus dirubah ya. Lebih berkelas dunia ya. Betul. Jadi lebih memang, apalagi sekarang udah naik ke Liga 1, kita juga... Pisaingannya lebih hebat dong. Waduh, ini dalam, Pak. Ini setahun itu 75, Pak, OPEX-nya, Pak. Wow. Aduh, mau muntah darah, Pak. Makanya ini, aduh, berat, Pak, Liga 1 itu, Pak. Iya, iya. Tapi challenging, ya? 75-68, very challenging. Kita harus ada di kisi marketing khusus, kita harus ada community manager, kita harus ada yang meningkatkan supaya komunitas kita ada penggemar, supporters, dan kita harus ada cluster head, cluster head, basis-basis penggemarnya di mana. Itu harus kita tunjuk, harus kita kembangkan supaya kita mendapatkan economical value, sehingga klub ini bisa sustain. Liga 1 itu sangat... Mesti kerjasama juga dengan ini ya, Cleo, ya? Oh, iya, siap. Cleo boleh ini, Pak, sponsor, Pak. Ini anak-anak saya yang kedua yang handle Cleo, Melisa. Nanti saya kasih kontaknya, ya. Boleh, Pak, siap. Luar biasa, Pak. Ini si Rudy kerjasama dengan Raffi Ahmad, ya? Ini kriteria yang dilihat Rudy dalam memilih rekan bisnis ini apa, ya? Jadi melihat potensi-potensinya saja atau ada hal-hal lain yang Rudy perhatikan? Kalau saya lihat sih yang paling penting sebenarnya ya, Pak, setelah saya pelajarin selama berbisnis, Pak, menurut pengalaman saya, ya, Pak, ya. Bisnis itu kita tuh kalau cuma hitam di atas putih bisa dilanggar, Pak. Kalau kita bikin suatu perjanjian bisa dilanggar, Pak. Balik lagi ke karakter, Pak. Ke karakter dari partner bisnis kita. Orangnya emang kalau nggak mau nipu, kita nggak usah pakai tulis hitam di atas putih, nggak usah bikin agreement panjang lebar satu buku. Emang dia nggak bakalan nipu? Emang sifatnya baik? Udah. Kayak saya jual mobil, Pak. Jadi pensip Rudy sama itu karakter, ya? Iya, Pak. Bapak misalnya, Ruth kirim Ferrari ya satu, besok gue bayar, gitu. Saya kirim, Pak. Saya nggak perlu, Bapak SPK, tanda tangan, buka cek, nggak perlu, Pak. Gitu kan? Saya kirim, Pak. Besok Bapak pasti bayar. Gitu, nggak pakai. Tapi kalau orangnya emang orang money game, orang nggak jelas, Ruth kirim ya Ferrari. Besok pas kita bayar, minggu depan ya, bro. Ntar gue kasih cek ya, tanggal satu. Pas tanggal satu, bounce lagi. Ntar bounce lagi. Ntar deh, ntar deh, kalau gue bayar dulu 500 juta, ntar baru gue cek. Ujungnya kan bisa seperti itu, Pak, berkelit, Pak. Jadi balik lagi ke karakter. Saya lihat Rafi ini, sifatnya sangat mendukung teman-temannya, siapapun yang bekerja sama dia. Didorong naik ke atas, Pak. Didorong naik ke atas. Dia punya hatinya sangat baik. Hatinya sangat baik. Karakternya sangat baik. Jadi, nggak adalah namanya agreement satu buku atau apa. Kita ngomong apa, berdua ya WhatsApp-an, udah beres, jalanin aja. Kita datengin Ronaldinho berdua, ayo kita datengin ya gini ya. Ayo dateng lah tuh Ronaldinho. Sekarang kita lagi mau bikin lagi banyak. Ada beberapa lagi, kita lagi mau datengin bareng. Jadi, yang penting seperti itu, Pak. Ya kalau rugi, rugi ya ketawa-ketawa lah. Namanya bisnis, kalau pasti untung, ya kita bawa pestle aja, nodong orang. Bisnis kan kemungkinan ruginya sangat tinggi. Untung adalah bonus. Tapi seperti itu. Jadi, menurut saya bagaimana saya mencari partner, yang penting karakter, Pak. Kalau mau di-bisnis agreement sepanjang lebar apapun, ujung-ujungnya dispute juga. Setuju. Setuju, Rudy. Rudy, kalau berkaitan dengan keuangan ya, Rudy yang memiliki berbagai macam bisnis ini, gimana cara manajemen keuangan? Manajemen keuangan bisnis ya, Pak. Oke. Jadi, jadi gini, kalau saya sih selalu, apa namanya, membuat portfolio ya. Dalam arti kita tuh ada lima tips mungkin ya, yang bukan tips juga ya, yang biasa ada di mindset saya. Yang pertama itu, saya membuat anggaran bulanan. Atau estimated monthly cost. Anggaran bulanan. Yang kedua, saya adakan yang namanya tabungan dan investasi, Pak. Tabungan dan investasi itu saya bedain. Yang ketiga, saya selalu harus mengenali inflasi gaya hidup saya, Pak. Saya kan masih muda, Pak. Kadang sombong juga, kadang tonggong juga. Saya harus tahu diri, saya harus melakukan inflasi gaya hidup. Dari tahun ke tahun, saya tadinya beliin istri, tas ini berubah, jadi tas lebih mahal, berubah, kasih mobil lebih mahal. Saya harus mengenali inflasi gaya hidup saya, jangan sampai saya menjadi, karena banyak, Pak, artis-artis luar negeri ya, Pak, yang dapet duit 100 juta US, 100 juta US. Lima tahun bangkrut, Pak. Padahal duitnya triliunan, Pak. Bangkrut saja. Karena mereka, artis-artis muda luar negeri gitu kan, tidak mengenali inflasi gaya hidup mereka. Sekali parti 100 ribu US. Ya kan? Satu setengah miliar, satu setengah miliar. Itu kan kita bisa lakukan, Pak. Cuman kan, itu kan tidak harus kita lakukan. Jadi, itulah. Jadi, yang pertama, saya selalu membuat anggaran bulanan. Estimated monthly cost. Yang kedua, saya harus mengetahui tabungan dan nifesta. Ketiga, saya harus mengenali inflasi gaya hidup saya sendiri. Yang keempat, saya mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan, Pak. Kebutuhan saya apa? Keinginan saya apa? Kadang saya juga dilema. Ini kayaknya saya butuh. Padahal enggak, saya ingin. Saya enggak tentu butuh, Pak. Itu saya harus mengidentifikasi biar saya enggak konsumtif. Yang kelima, saya harus mempunyai dana darurat. Dana darurat itu bukan buat sakit loh, Pak. Kalau sakit sih, kita pasti bisa bayar, Pak. Dana darurat yang saya maks. Saya harus punya cash untuk bisa nimpuk investment yang pada saat itu ternyata adalah good investment. Jadi, saya ada stand by amount cash yang ini kayaknya good investment nih. Itu dana darurat keluarin di perusahaan bagus, ayo kita invest. Jadi, seperti itu. Itu investment portfolio yang saya gunakan, Pak. Jadi, Rudy, memanage antara pendapatan dan pengeluaran. Jangan sampai pengeluaran ini secara percentage itu meningkat terus gitu ya. Bukan hanya secara nominal ya, tapi secara percentage ya. sehingga semakin lama kamu pasti akan semakin lebih sehat. Betul, Pak. Nah, Rudy sendiri bagaimana nih ngatur antara keluarga dan bisnis yang cukup banyak ini? Jadi, Pak, saya tuh pergi dari rumah tuh sebenarnya saya juga sedih juga ya. Pergi dari rumah jam 8, jam 7 ya, Pak. Saya pulang tuh jam 12, Pak. Jam 11, Pak. Wow. Setiap hari, Pak. Itu, jadi tuh saya ketemu anak tuh di Diokolan. Paling Jumat, apa, Sabtu, Minggu saya usahakan sebisa mungkin kalau ada keperluan Zoom aja atau kalau bisa kerja di rumah gitu kan biar ada waktu. Tapi semua balik lagi prioritas, Pak. Waktu menurut saya itu selalu kita ada. Kayak hari ini tim Bapak minta kita ngobrol saya prioritasin. Habis ini saya ke Bekasi, Pak. Terus masih ada 2-3 meeting lagi. Tapi saya ada waktu buat Bapak karena saya prioritasin Bapak. Tapi misalnya nih ntar jam 7 saya ada meeting tiba-tiba saya dipanggil Pak Jokowi. Apa bisa saya bilang Pak Presiden saya nggak ada waktu buat Bapak. Nggak mungkin. Saya akan memprioritaskan ketemu Presiden. Sehingga meeting yang jam 7 saya hilangkan. Tinggal pembagian prioritas. Jadi saya tidak pernah kekurangan waktu tinggal bagaimana saya membagi prioritas. Ketika anak saya sakit saya langsung kerjaan saya stop saya ke rumah. Saya memberikan prioritas waktu saya kepada anak saya. Tapi kalau kayak sekarang mamanya bisa ngajarin dan sebagainya dan saya bersyukur akan itu yaudah saya bisa memprioritaskan ke proyek-proyek yang sedang saya jalankan. Karena umur berapa sih saya bisa kerja Pak? Mumpung saya baru 30-an saya mau kerja terus. Saya kan belum tentu belum tentu anak saya lebih hardworking daripada saya nih Ludi. Saya itu dulu bekerja itu mulai jam 5 pagi sampai jam ya antara jam 8 malam lah ya. Tapi saya masih ada ketemu sama anak sebelum anak tidur itu selalu sama saya. Satu jam satu jam setengah itu selalu bertemu sih. Saya maunya begitu Pak. Satu minggu pun ya akhirnya saya pakai waktu saya untuk anak-anak. Makanya saya nggak ada olahraga go-love. karena bagi saya itu sangat mencita waktu ya. Betul. Jadi saya ngomong ini saya mesti priority untuk weekend untuk Sunday ini untuk keluarga. Karena kan saya mesti ketemu Papa Mama juga waktu itu ya. Iya. Jadi ya kita bagaimana ya bisa sukses di dalam bisnis tapi kita juga sukses di dalam keluarga terutama perhatian kepada anak ya. Karena saya banyak melihat orang-orang sukses ya. sukses tapi anak itu hanya diberi support secara financial saja. Waktunya nggak? Padahal ini waktu ini juga penting ya bagi seorang anak untuk lebih dekat dengan orang tua ya. Betul Pak. Jadi mesti jangan sampai lupa sama waktu untuk anak ya. Waktu ini yang mereka butuhkan. Betul Pak. Bukan hanya duit. Tadi saya lihat juga di presentasinya company profile Rudy kan berinvestasi sampai ke ini apa ke Deddy Korbursir ya. Selain Raffi Ahmad dengan berbagai macam bisnisnya dunia dunianya juga masuk ke social media ya. Iya Pak. Digital Pak. Nah di social medianya Deddy Korbursir dengan Raffi Ahmad ini berbeda ya. Jadi kalau Raffi saya ada 5 perusahaan yang di bawah dia bersama-sama bangun Pak. Tapi saya nggak invest di run entertainmentnya. Tapi di bawahnya contoh run Carnival City Zoo ada run Sport Entertainment run Freak Basketball run apa namanya Nusantara Football Club jadi di bawahnya Pak bukan di holdingnya Pak. Kalau di Deddy Korbursir saya diberikan kesempatan sama Deddy untuk bisa berkontribusi memajukan perusahaan dia karena dia orang yang sangat kritis dan sangat bersisi maju juga. Jadi saya melakukan investasi di holdingnya dan kita kembangkan berbagai platform digital supaya bisa menjadi podcast nomor 1 tetap di Indonesia dengan berbagai konten-konten lainnya. Di situ saya komisaris utamanya. Nggak bertubrukan ya dengan podcast dari si Oh enggak berbeda Pak. Bisnis model yang jauh berbeda jadi memang berbeda-beda. Tapi ya kita sedang konsentrasi memang di digital Pak karena digital itu valuasinya sangat tinggi pemasukan sangat tinggi COGS sangat rendah Pak jadi costnya rendah sekali. Betul Pak. Jadi seperti punya station TV sendiri ini ya. Iya kalau zaman dulu benar-benar upkeep-nya tinggi Pak kalau punya station TV investment-nya tinggi high asset high expenses Pak. pengeluarannya tinggi asetnya tinggi upkeep-nya tinggi biaya untuk mempertahankan TV itu nyala itu mahal ratusan miliar tiap bulan Pak. Sekarang dengan Youtube yang nonton bisa milih-mili pendapatan kita udah mirip-mirip TV seperti kiannya TV tapi expenses kita kecil sekali Pak. Iya. Saya dua tahun ini nggak tahu kenapa nggak pernah lihat TV Udaan. Waduh iya. Sejak pandemi terus nggak pernah lihat TV Udaan. Biasanya sebelumnya masih lihat ya. Iya. Bapak kalau mau beli station TV juga bisa kan Pak. Jadi kalau yang di Dedi ini pakai namanya Close the Door ya? Nama PT-nya PT Deksos Pak. Saya sebagai komputer. Oh pakai Deksos. Iya. Itu produknya adalah Close the Door. Lalu di bawah itu kita ada sekitar 29 KOL lain content creator digital creator lain yang sudah diakuisisi sekitar 35 sampai 40 persen sahamnya masing-masing untuk dikembangkan juga di ekosistem Close the Door ini Pak. Jadi ada 2 pilihanan di bawah Dedi lagi. Iya. Nah saya sendiri perusahaan saya yang sudah IPO kan ada 5 ya. Wah. Tahun ini rencana akan ada 2 lagi. Jadi memang saya sendiri juga apa ya berjuang terhadap saya punya keluarga terhadap saya punya anak-anak bahwa perusahaan yang sudah besar yang sudah sehat ini di IPO-kan saja. Betul Pak. Tentangan di awal-awal sangat besar sekali karena bagi keluarga kenapa sih perusahaan sehat bertumbuh selalu bagi dividen kenapa kok mesti dilepas kita kan gak memerlukan dana gitu. Iya. Nah itu selalu ada perdebatan di sana sampai pada akhirnya semua sepakat setuju dan mulai tahun 2017 saya mulai meng-IPO-kan perusahaan saya satu persatu ya. Nah tadi saya juga tertarik Rudy kan juga ngomong kalau tadi ada yang mau di-IPO-kan ya. Iya Pak. Jadi gini Pak IPO itu fungsinya apa sih? Bukan buat dananya loh Pak. IPO menurut saya Pak dana kita bisa dapat dari desiden itu betul. IPO itu kita buat suatu perusahaan yang mau tidak mau GVG-nya bagus. Good corporate governance-nya bagus. Mau tidak mau kita ada komisaris independen komite audit lalu kita udah pasti ada laporan keuangan sesuai dengan PSAK dan kita ada berita acara efek dimana para pemegang saham kita bisa melihat laporan keuangan kita dan memberikan masukan dan memberikan komplain kalau kinerja perusahaan tidak baik. Artinya apa Pak? Anak saya belum tentu bisa nyari duit Pak tapi kalau perusahaan saya IPO Pak itu saya bisa turunin ke anak Pak yang kerja profesional Pak para profesional itu saya paling nggak meninggalkan dunia nanti dengan legasi dengan anak-anak saya itu paling nggak mereka udah ada satu safety net untuk kehidupan mereka yang sejahtera. Kalau kita pegang sendiri Pak kita turunin harus ke anak-anak terus terang belum tentu pinter Pak belum tentu bisa Pak tapi kalau kita turunin ke profesional dan itu sudah IPO sudah GVG sudah good corporate governance RUPS dipegang siapa manajemen dipegang siapa doesn't matter kita pemegang sama mayoritas Pak Rudy saya ada tanya ya saat ini emiten itu di bursa itu ada 800 ya lebih kayaknya Pak dari 800 emiten yang tanda kutip itu secara fundamental sehat secara growth itu bagus perkiraan aja perkiraan Rudy ada berapa banyak mungkin nggak tahu 5-10% kali Pak nah kalau 5-10% ngomong aja 10% berarti hanya 80 ya iya Pak berarti perusahaan IPO belum tentu yang nanti akan bisa memberikan ke anak kalau perusahaan itu tadi tidak bertumbuh dengan sehat tidak bisa berkembang akhirnya perusahaan itu hanya statusnya saja TBK tapi perusahaannya itu sesungguhnya sudah mati suri seperti banyaknya perusahaan yang ada di bursa tadi Rudy sendiri yang ngomong cuma 10% betul berarti kalau kita mau invest itu kan harus hati-hati mungkin ada 60 atau 70% yang tanda kutip tidak layak untuk kita berinvestasi di sana betul maka yang saya IPO-in kan perusahaan sendiri yang saya tahu saya bisa jalanin lalu ketika saya turunkan ke profesional profesional itu harus bisa jalanin paling nggak ini adalah perusahaan yang secara fundamental saya tahu benar tapi harga sahamnya nanti mau naik atau mau turun itu terserah masyarakat yang penting tujuan dari pembangunan usaha ini bukan menggoreng saham pom-pom saham tapi membuat supaya secara good corporate governance dijalankan secara baik ada komisaris independen ada komite aldit dan sebagainya jadi itu yang saya mau supaya anak walaupun nggak kerja dalam perusahaan itu punya saham yang akuntabel dan transparan yang laporan keuangannya nggak ditipu-tipu istilahnya begitu lah paling nggak disitu saya ngerasa aman dikit daripada saya turunin perusahaan dia nggak bisa jalanin bang kalau ini saya turunin saham saya di perusahaan itu ya syukur-syukur masih lebih aman dibandingkan dijalankan sendiri mungkin ya perusahaan itu saya sering sharing ya kalau IPO itu adalah start not a final ya jadi kita start bagaimana perusahaan kita itu mulai bisa dilihat sama orang karena waktu tertutup kan nggak ada yang tahu begitu ya begitu terbuka baru mereka tahu tahu aja belum tentu mau invest mereka akan melihat pertumbuhannya seperti apa history-nya seperti apa pengurusnya seperti apa dan lain sebagainya jadi memang butuh proses sampai akhirnya perusahaan yang sudah melantai di bursa itu bisa digandrungi oleh investor ya akhirnya mereka akan memvaluasi bisa tinggi kalau perusahaan itu memang bagus jadi memang itu PR-nya perusahaan-perusahaan yang TBK itu ya masih banyak dia harus bertumbuh dengan lebih sehat dibandingkan dengan para kompetitor selain itu labahnya juga harus sehat ya betul Pak nah kalau dari Rudy ini apa ya visi atau impian atau tujuan hidup dari Rudy apa ini ke depannya sebenarnya sih saya sih selalu berpikir saya ingin mencinta jahat diri saya sendiri dulu itu sudah pasti dan keluarga ketika saya sudah bisa itu sudah dong itu sudah tercapek dong kalau itu sekarang tergantung ya Pak manusia kan gak pernah cukup ya oke lah bisa lah Pak bisa lah Pak nah yang kedua baru kita harus bisa mensejahterakan sekeliling kita dari keluarga dekat keluarga dekat keluarga inti gitu kan setelah itu baru kita semoga saya bisa berdampak kepada masyarakat jadi jadi memang saya ingin anak saya punya charity house gitu Pak saya suatu perusahaan non-profit yang mana didapatkan dananya dari perusahaan-perusahaan saya punya CFR yang dananya saya pengen open ke publik Pak jadi benar-benar kelihatan laporan keuangannya kelihatan general ledger dari uang perusahaan itu membantunya kemana aja kelihatan karena saya lihat belum ada biasa yayasan donasi atau apa namanya perusahaan-perusahaan charity itu laporan keuangannya belum begitu transparan saya ingin ledgernya sampai kebuka benar-benar kasih lihat bahwa ini tepat sasaran saya cita-citanya sih pengen nantinya sih Pak kalau sekarang sih sekarang sih belum bisa sih Pak ini Rudy kan dibesarkan dari dunia otomotif iya Pak ini apa gak ingin punya keinginan untuk mendirikan apa membesarkan industri otomotif nasional yang tentunya berbasis ini ya listrik ya karena ini kan ini kan berapa tahun kemudian sampai tahun 2030 ini kan kemungkinan semua kendaraan di Indonesia sudah listrik saya aja sudah pakai listrik ini di rumah sudah ada yang listrik dan ke depannya saya punya anak-anak di perusahaan semua saya suruh beli yang listrik iya Pak beli Tesla Pak ada model Y ada model Tripa saya pernah lihat Tesla tapi saya gak suka karena layarnya itu kan pakai komputer di tengah itu ya gak langsung di dashboard yang saya suka itu langsung ada di dashboard jadi lebih gampang untuk melihat kalau kita lagi mengendarai gak ngelirik-ngelirik ke tengah-tengah gitu ya sama kita ada Renault nanti akan jadi semoga mobil listrik paling murah di Indonesia nanti setelah IPO mungkin kita akan launching Pak karena sekarang belum mendapat jatah alokasinya itu semoga gak sampai 300 juta mobil listriknya nanti dari Renault itu bisa perusahaan-perusahaan itu sangat membutuhkan iya ke depannya sih gitu nah itu kenapa enggak ajak kerjasama aja Renault-nya untuk mungkin assembling dulu di Indonesia nanti kemudian hari baru buat industri gitu ya step by step ya betul Pak tapi kan begini Pak bisnis itu kan berbeda-beda ya Pak saya sebagai agen pemegang merek Renault di Indonesia saya adalah authorized importer Pak saya pemegang mereknya Pak Hermanto kalau mau buka dealer saya bisa kasih dalam tanda kutip franchise Bapak buka dealer di Medan, Surabaya mana, Bali Bapak buka kita ada 22 outlet saya sebagai master franchise di selain itu nah ketika kita ngomong manufaktur itu hal berbeda oke saya sebutkan dulu Renault secara sejarah sejarah Renault itu udah 100 tahun lebih sejak tahun 1800an Renault dari Perancis dan udah mobil balap mobil dari zaman batu sampai zaman sekarang mobil listrik yang akan dikeluarkan Renault sendiri ada tergabung dalam alliance group yaitu Renault Nissan dan Mitsubishi kalau VW itu kan ada grupnya VW dimana dalam grup VW itu ada Lamborghini juga masuk dalam grupnya VW dan sebagainya beberapa merek Toyota group sendiri Hyundai group sendiri Renault itu nama grupnya alliance group Renault Nissan Mitsubishi sebelum COVID tahun 2018 penjualannya tertinggi di dunia yaitu 10,3 juta unit per tahun kalau kita lihat Tesla pak berapa penjualannya pak setahun cuman 500 ribu pak itu berarti cuman 5 persennya Renault Nissan Mitsubishi marketingnya yang hebat betul pak market cap tes lah berapa 1600 kali harga IPO kalau gak salah atau berapa tuh karena karena listrik kan pak karena marketing karena figure karena manufacturer karena banyak variable yang membuat harga sahamnya meningkat secara fundamental penjualan 500 ribu unit per tahun mungkin sekarang 550 saya gak tau itu nothing Neo kan sama ya Rudy Neo mobil listrik yang dari Tiongkok itu kan juga sama itu bertumbuhnya kan cepat sekali betul dia cuman produksi 10 ribu kalau gak salah per tahun pak belum banyak pak tapi gembar-gembornya hebat sekali iya itulah dia pak zaman sekarang jamannya pom-poman pak cerita lebih tinggi daripada fundamental pak kan udah lama sebenarnya nah oke kita lanjut pak kenapa saya gak masuk ke manupaktur Renault saya dari Renault bisa loh saya misalnya meminta ke principle production line Mitsubishi untuk saya pinjem satu bay untuk memproduksi mobil di Indonesia itu bisa seharusnya dengan brand brandnya Ruki sendiri oh kalau dengan brand saya itu another different game pak jadi gini jaringan distribusi jaringan penjualan jaringan pemasaran jaringan logistik sampai after sale service di back end and bengkel itu berbeda-beda jenis bisnis dengan manufaktur manufaktur it's a whole new thing itu udah punya pabrik pak kita pabrik nyalain satu mesin aja bisa 6 bulan sampai 1 tahun untuk 2 mesin sinkron dengan mesin lain iya kan jadi ini udah another different game dan itu terlalu hedek investment terlalu tinggi kalau dibandingkan dengan investment yang lain value for money dari investment yang bisa dihasilkan dari investment lain saya masanya dimana saya investment yang menghasilkan bisa lebih cepat dibandingkan saya bangun manufaktur manufaktur mau habis ratusan M bisa triliunan pak hasil baliknya bisa berapa lama itu another different game jadi saya lebih fokus sekarang barangnya udah ada saya tinggal jualan duitnya langsung dateng kalau manufaktur 2 tahun 3 tahun bangun dulu sinkronisasi alat dulu bangun lagi waduh PRnya banyak pas 1 mobil bisa ada komponen 300 sampai 500 komponen vendor 1 mandep mobil gak jadi produksi jadi itu 1 game yang saya belum berani untuk masuk begitu pak tapi ya harapan harapan saya ada toko-toko muda seperti Rudy ini yang akhirnya bisa berkolaborasi dan berani untuk melahirkan mobil listrik Indonesia ya kalau gak kita gak start-start kan berarti mobil-mobil yang dipasarkan mobil-mobil merek luar luar semua kan iya terutama brandnya aja dulu brandnya aja milik-milik kita brandnya saja karena sudah punya volume ya itu kan tinggal kita melangkahnya lebih gampang ke depannya betul tapi ya itu pak tantangannya banyak pak kita untuk dapetin volume kita harus proof of concept proof of concept bagaimana caranya harus ada namanya research and development research and development it's not about money pak renault ya itu ada mobil yang kecil ya kecil yang cuma untuk 2 orang ya ya tweezy pak namanya ada di belakang itu belum masuk di Indonesia ya ada limited 30 udah sold out pak udah habis pak itu murah kan harganya mahal pak 408 pak oh di Indonesia mahal di luar negeri 200 jutaan disini kan kena PIB PPN PPH PPNBN jadi agak mahal pak iya itu agak mahal lucu itu mobilnya kayak sepeda motor iya itu Dedy Corbusier ada beli satu juga itu itu kalau Rudy buat sendiri paling cuma nggak capiau itu ya di Indonesia iya tapi balik lagi pak kita perlu namanya research and development kalau kita mau bangun mobil kan kita harus research pak R&D itu bukan about money kita mau taruh 100M belum tentu produknya jadi apa yang kita perluin passion and time kita perlu waktu dan kita perlu passion kita harus turun tangan sendiri pak kalau kita mau bangun mobil dengan produk yang bagus kalau kita cuma suruh-suruh orang yang ada mobil dengan harga yang mahal dan value for money tidak akan masuk dengan harga jual yang ada di Indonesia kalau kita bangun sendiri waktunya nggak ada pak gitu jadi ini selalu paradoks dilema kalau kita mau bangun sendiri waktunya nggak ada kita suruh orang nggak akan jadi iya susahnya ajak join ini produsen-produsen mobil yang ada di Tiongkok aja Rudy itu Huawei Huawei kan Huawei juga mau meluncurkan mobil listrik juga ya iya banyak pak mereka sih maklon bisa pak jadi mereka yang produksi nama 3 kita ganti kita yang marketingin bisa juga Indonesia ini kan pasarnya besar sekali total industri volume di Indonesia memang paling tinggi di Asia Tenggara ya kita 1 juta dan Rudy ini kan jago jago sekali dalam marketing in sales jadi itu cocok itu mestinya ya kalau kita di perintah Pak Hermanto mau beritama ya siap lah kita ngobrol lah pak saya lihat itu itu you punya ini apa passion dan juga keahlian gitu ya siap siap nah ini saya tidak menyita waktu Rudy lagi nih katanya juga ada janji ya mungkin di akhir Rudy bisa kasih ini tip atau pesan-pesan kepada sobat sukses yang ingin merintis bisnis usaha ya supaya bisa terus bersemangat dan bisa menjadi sosok yang sukses ya saya mau ngomong tapi saya malu pak saya ngomongnya sama Pak Hermanto enggak lah ini kan banyak ini sobat sukses yang seumuran Rudy ini yang ingin belajar dari Rudy ya ini Bapak bikin acara MC-nya Bapak ini very intimidating Pak gimana Pak Bapak salah satu orang terkaya di Indonesia nanyain sama pengusaha-pengusaha kecil kayak kita kan jadi kita itu just number yang tahu number sesungguhnya juga kita-kita mereka kan enggak tahu number-number sesungguhnya kalau saya selalu bilang ke para anak-anak muda calon pengusaha saya selalu bilang jangan pernah berhenti untuk bermimpi tapi mimpi aja tidak cukup ada kalanya kita harus bangun dari mimpi kita dan mau untuk melakukan merealisasikan mimpi kita jadi kita boleh bermimpi tapi kita bangun jangan cuma mimpi doang mimpi doang banyak sekali saya orang ketemu orang yang banyak maunya banyak mimpinya ketika disuruh kerja dia enggak tahu harus melakukan apa kita harus berani bermimpi tapi harus berani bangun dari mimpi hadapi kenyataan dan realisasikan mimpi kita itu yang paling penting jadi harus punya cita-cita tapi harus punya timeline dan action plan tanpa timeline kita cita-cita hanya menjadi kemikcayaan uang miliaran rupiah hanya menjadi kemikcayaan kita harus punya timeline dan action plan kapan kita harus melakukan kerjaan ini kapan harus melakukan kerjaan ini supaya mimpi kita menjadi kenyataan itu sih Pak dari saya sukses ya setuju setuju Rudy jadi sobat sukses itu adalah pesan-pesan dan tips dari seorang pengusaha muda yang sangat sukses Rudy Salim jadi tolong dicamkan kalau sudah punya mimpi yang besar jangan lupa untuk action jadi mimpinya direalisasikan setiap 5 tahun dan 5 tahun kemudian 5 tahun kemudian ya gak terasa setelah 20 tahun jadi konglomerat gitu ya Rudy terima kasih ya Rudy terima kasih banyak thank you Rudy stay humble stay positive stay on fire siap selamat menikmati selamat menikmati